Heho Pop Gengs! Selamat hari musik, selamat hari perempuan, dan selamat hari pi. Perayan-perayan di bulan Maret ini tidak menutupi banyak peristiwa dan kejadian setiap minggunya. Dan itulah tugasku untuk merangkumnya bagi kamu yang kurang update atau malas memperhatikan apa yang sedang hangat diperbincangkan? Well, ini dia rangkuman minggu ke-2 bulan Maret 2022. Check it out! Kita mulai dari video yang viral dan trending di media sosial nih. Yang pertama ada video lucu dari adik yang sedang disuntik vaksin. Dalam caption disebutkan bahwa adik ini adalah anak badu iluan. Itu jarum dalam video terlihat gak bisa tembus kulitnya. Dari caption lagi disebutkan karena adik ini dibekali ilmu kebal. Gak tau bener atau gak sih, tapi emang susah banget loh tembusnya. Dan muka adiknya biasa aja gitu. Kalau dari caption video ke-2 ini ya menyebutkan, atlet angkat besi Rusia bernama Mikhail Kokliayev sedang berlatih bersama rekannya. Dan dibantu oleh beruang. Lihat gak beruang ini mengayun-ayunkan batang pohon naik turun. Seperti sedang membantu si atlet kan? Gak tau sih gimana kejadian sebenernya dan latar belakangnya. Tapi mending jangan dicoba ya. Sedangkan perempuan ini sedang berlatih di dalam ruangan. Dibantu pelatih dan ditonton sama kawan-kawannya. Tapi ketika sedang melakukan gerakan ini, entah disengaja atau enggak, suara kentut terdengar dari si perempuan. Alhasil satu ruangan pun tertawa. Gak tau deh kejadian setelah itu. Malu gak sih? Enggak dong. Kan kentut itu sehat, emang harus keluar kan? Oke nih jangan dibahas lagi. Nanti beneran malu loh dia. Kita pindah topik aja deh. Melihat hal-hal heboh dari industri hiburan. Nah yang lagi heboh-hebohnya nih. Hmm kita sederhanakan aja. Karena udah banyak yang ulas. Jadi gini, dikabarkan melalui gerakan ekonomi kreatif atau Gekraus, 10 brand dari pengusaha Indonesia berangkat nih ke Paris untuk melakukan show. Karena bertepatan dengan ajang tahunan bergensi Paris Fashion Week atau PFW 2022, beberapa pengusaha dan seleb yang ikut mengklaim bahwa mereka berpartisipasi di Paris Fashion Week. Lucky Hank, pemilik brand parfum, alien object dan pecinta dunia fashion lewat story IG-nya, juga mengungkap kekesalannya. Menyebut hal ini sebagai misleading informasi. Di official Paris Fashion Week hanya ada satu, yaitu yang diselenggarakan oleh Federation Francaise de la Couture. Jadwal ofisialnya juga hanya satu. Sisanya, banyak media dan agensi yang memperjual belikan slot tayang untuk memasukkan jadwal palsu ke kalender asli mengatasnamakan Paris Fashion Week seolah-olah legit. Lebih lanjut lagi nih, Lucky apalagi sih namanya mengatakan bahwa misleading informasi mengatasnamakan Paris Fashion Week udah lama terjadi. Tapi, baru musim ini Indonesia memecahkan rekor dengan memasukkan puluhan brand sampai brand kuliner dan kecantikan ikut-ikutan. Tak lupa juga nih, ia menyoroti caption pengusaha dan seleb yang ke Paris. Salah satunya adalah Jordi Onsu dengan gamblang menulis caption sedang ikut meeting dengan tim Paris Fashion Week. Gak lama setelah itu, banyak caption dari banyak pihak yang telah diedit. Ia juga menyebut sebuah kesalahan jika brand makanan dan kecantikan ikut dalam ajak fashion. Hmm, Mba Wanda Hamida yang turut menyoroti pengklaiman ini semakin meluas membahas adanya sosok penipu yang membuai para influencer dan kaum elit. Ya, seperti dalam serial Netflix, Inventing Anna. Kemudian secara elegan, brand parfum, HMNS meminta maaf secara terbuka di Instagram karena tidak memberikan informasi penuh yang berujung ke salah pahaman dan tidak membenarkan cara komunikasi mereka. Sedangkan, brand lain, seperti MS Glow, melalui story sang pemilik, Sandi Purnamasari, membela diri dengan mengatakan bahwa kalau nggak bisa kontribusi, kalian bisa apresiasi dengan embel-embel memajukan perekonomian Indonesia. Ketua Badan Komunikasi G-Crafts, Ivan Seventeen, melalui akun Instagram, membenarkan bahwa brand-brand ini tidak terlibat di Paris Fashion Week 2022 dan hanya melakukan show yang bertempatan dengan ajang bergensi internasional itu. Seperti tajuk kegiatan yang sudah dituliskan G-Crafts di semua media publikasinya, tujuan acara ini untuk mengenalkan industri fashion Indonesia di taraf internasional. Sandiaga Uno pun membuka suara bahwa ini sebagai ajang untuk menaikkan ekonomi kreatif dan talenta anak bangsa. Padahal, mereka nggak ngeh. Ada dua brand fashion Indonesia yang terdaftar secara resmi tampil di showroom Paris Fashion Week 2022 tanpa gimmick dan tanpa spanduk. Diundang langsung oleh Le Drey Paris Agency. Mereka memamerkan karya dalam showroom for Indonesian designers yakni Jewel Rocks dan San Sela. Nah, kistro ini pun diramaikan nih oleh mim-mim netizen yang kritis. Dari anggota Blackpink yang bawa kresek makanan bertuliskan Geprek Bensu. Lalu, area menara Evel yang diramaikan oleh dagangan sari laut. Yang beneran UMKM dan pegiat ekonomi kreatif menangis di pojokan Evel. Oke baik, kita pindah topik lagi deh melihat kabar-kabar dari dunia olahraga. Pemilik Chelsea Abramovic disangsi Inggris karena terkait dengan oligarki Rusia. Ia dilarang untuk melakukan perniagaan. Termasuk menjual Chelsea, transfer pemain, penjualan tiket dan penjualan souvenir klub. Diluar dari pembekuan di ranah perdagangan, Chelsea masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi dan seluruh staff dan pemain harus tetap dibayar. Lalu, ada kabar viral nih. Mualafnya Clarence Seedorf, mantan pemain AC Milan dan Real Madrid. Hal ini bertepatan dengan kunjungannya ke Uni Emirat Arab. Ari Untung pun lo akan rasa syukur di kolom komentar Instagram legend ini. Diikuti oleh warganet Indonesia. Seperti biasa, Hihihi. Oke, kita pindah topik aja untuk melihat yang lagi ramai dibicarakan di ranah sosial politik. Pertama, datang dari guyonan Presiden Ukraina, yaitu Zelensky. Lewat video yang menyebarkan, tengah memperlihatkan kondisinya di Istana Presiden, sekaligus melemparkan jandaan bahwa hari Senin adalah hari yang berat. Dan karena sekarang sedang perang, maka semua hari Senin menjadi berat. Zelensky masih berbakat jadi pelawak ya. Semoga Putin membalasnya juga dengan lawakan. Biar makin seru. Ntar warganet Indonesia yang merangkumnya menjadi buku dengan judul Mati Ketawa Dengan Ciara Ukraina. Lelucon lainnya pun datang dari kabar mendaratnya Presiden Israel di Turki. Disambut oleh Erdogan, terlihat pesawat Israel itu bertuliskan, Damai, Masa Depan, Kemitraan. Dalam bahasa Ibrani Turki dan Inggris. Pertemuan ini dianggap bersejarah. Selain reunian soal hubungan kuno mereka di zaman dulu, mereka juga menggibahkan masalah di Ukraina dan Mediterania Timur serta mengobrolkan masalah gas dan perekonomian. Sedangkan di Indonesia dikabarkan lagi kisah lama yang terulang kembali. Yakni, adanya dugaan korupsi pengadaan wastafel di Aceh oleh dinas pendidikan yang menyentuh nilai 44 miliar rupiah. Mak! Jadi, ada 17 orang diperiksa namun belum jadi tersangka. Di antaranya adalah kepala dinas pendidikan, rekanan, hingga pihak sekolah. Mengutip Kompas, fasilitas itu merupakan bagian dari penanganan COVID-19. Total anggaran yang dipakai mencapai 44 miliar rupiah. Bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2020. Total ada 390 tempat cuci tangan untuk 23 sekolah di beberapa kabupaten atau kota yang dibangun sama Pemprov Aceh. Pantauan gerak di beberapa sekolah tempat cuci tangan tidak berfungsi sesuai rencana. Pembangunan diduga tidak sesuai spesifikasi. Pembangunan diduga